Oke, jadi ada yang bertanya, apakah followers banyak pasti menjamin sebuah akun tersebut bakal laris? Dan itulah yang kita akan diskusikan pada video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial, dan sesuai dengan topik kita hari ini, sebenarnya ada pertanyaan salah satu teman terkait dengan apakah punya banyak followers akan menggaransi barang atau jualan kita itu akan makin laris atau enggak? Sebetulnya ini pertanyaan yang buat saya sih dilematis. Saya cukup sering juga membahas dan menjawab pertanyaan hal ini, tapi mari kita pelajari sama-sama, biar Anda dapat gambarannya dari sudut pandang kita, seperti apa sih sebetulnya proses dari followers itu dengan proses jualan itu. Walaupun terkesan saya yakin, Anda juga berpikir bahwa dengan banyak followers tentu akan pasti bisa laris. Tapi kenapa enggak kita coba melihat dari gambaran yang lebih clear tentang visualisasinya seperti apa. Nah, mungkin saya akan kasih gambaran pada Anda dulu ya terkait dengan followers itu, apakah akan menggaransi laris atau enggak? Itu kita harus meng-clearkan dulu tentang step-by-step dari proses penjualan atau yang kita namakan namanya sales journey. Pada umumnya, sebetulnya kalau kita bicara tentang followers, kalau Anda bagikan dari followers Anda, kita punya banyak followers misalnya, itu sebetulnya akan punya implikasi pada yang namanya reach. Jadi saat kita posting, kita akan bisa menjangkau orang tertentu, yaitu followers kita minimal. Seperti itu ya, dan orang yang dijangkau itu akan mereka yang lihat penawaran dari postingan yang kita posting tadi ya, saat itu nge-reach orang, maka yang berikutnya yang kita perhatikan adalah apakah akan dapat yang namanya leads atau prospect, orang yang berminat. Jadi orang yang lihat, orang yang dijangkau tadi, apakah ada yang berminat? Ternyata ya itulah yang kita namakan leads gitu ya. Setelah dari leads, biasanya baru kita akan konversi mereka jadi yang namanya sales atau penjualan. Jadi sekali lagi, ada empat rangkaian umumnya. Tapi ini yang secara umum ya, saya yakin di tempat Anda akan beda lagi, flow-nya bisa jadi kayak WhatsApp dulu dan segala macam yang lainnya, tapi intinya Anda harus petain itu. Kenapa saya bilang harus dipetakan? Karena biar Anda punya bayangan gitu ya. Bayangan apa? Setiap proses ini akan ada yang namanya konversi atau tingkat konversi di masing-masing langkah atau perjalanan ini. Contohnya gimana? Katakan kita pakai aturan yang simple aja gitu ya, misalnya kita punya followers katakan nanti 10 ribu misalnya gitu ya. Dan followers 10 ribu itu setiap kali kita posting itu ternyata bisa menjangkau 10% orang yang dari total followers kita misalnya. Dari 10% orang yang dijangkau ternyata katakan 10% lagi yang tertarik dengan produk atau penawaran kita misalnya gitu ya. Dan dari orang yang tertarik tadi 10%nya lagi gitu ya, orang yang beli. Sekarang mari kita coba dalam bentuk angka teman-teman. Sekali lagi misalnya kita punya followers 10 ribu gitu ya. Karena dia 10% gitu ya. Ini saya nggak pakai kayak gini ya. Maka reach yang teman-teman bisa dapetin adalah 1000 gitu ya. Karena 10%nya. Oke, karena ini perjalannya 10%. Bayangnya. Nah, 10% dari 100 yang menjadi lead adalah 100 orang. Bayangannya seperti itu. Kemudian 10% lagi jalan. Kemudian yang beli adalah 10. Jadi ada 10 ribu orang followers kita gitu ya. Dan kita bisa menghasilkan namanya 10% sales gitu ya. Nah, sekarang saya akan share ke Anda gitu ya. Secara teoretikal. Karena Anda bisa bayang bahwa ya ini tuh sesuatu yang mungkin gampang kita nalar gitu ya bersama. Tetapi apakah terjadi realitanya pasti seperti itu? Jawabannya nggak. Terlalu juga mungkin. Karena problem yang sering terjadi teman-teman di kenyataan, di realitanya gitu ya. Mungkin kalau kita bicara tentang Instagram idealnya gitu ya. 10-10% ini ya angka yang ideal biasanya. Biasanya sih range-nya kalau nggak 5 sampai 25%. Ini kalau benchmark umumnya gitu ya. Jadi ya itu yang ideal di Instagram ya. 5 sampai 25%. Ini angka ini. Mungkin saya nggak tulis di sini ya. Saya tulisnya mungkin agak ke bawah kali ya. Katakan, ya katakan kita cari yang oke lah. Misalnya tetap bayangin ya. Katakan tetap 10%. Kemudian dalam perjalanannya saat kita posting ternyata nggak 10% nih. Ini yang nggak 10% ternyata. Oh ternyata yang benar ternyata cuma 1% misalnya. Ya kejamnya hidup. Let's say kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ternyata dari orang yang tertarik ke sales. Kita nggak pintar jualannya misalnya. Karena kita nggak pintar jualan atau kita slow response dan lain-lain gitu ya. Orang yang udah tertarik kemudian nggak cepat kita jualin. Kemudian ternyata konversinya ya katakan cuma 10% juga deh. Berarti kita nggak merubah angka ini. Jadi satu-satunya poin yang berubah ternyata adalah di bagian dari reach ke leads. Jadi ini yang satu-satunya berubah. Dari 10% jadi 1%. Hanya ini yang berubah. Karena ini nggak berubah ya. Ini nggak berubah. Nah sekarang kita menikmati kita hitung ya. Dari 10.000. 10% tetap 1.000 ya. Ini 1.000. Karena masih 10%. Oke. Nah dari 1.000 ternyata cuma 1% yang tertarik gitu ya. Kalau 1.000 kita bagi 100% berarti cuma 10 gitu ya. Dan 10 kalau 10% itu cuma 1. Jadi teman-teman bisa kebayang bahwa apakah jumlah followers ini berubah pertanyaannya. Jawabannya nggak berubah. Sama-sama 10.000 gitu ya. Tetapi dalam proses perjalanan. Dalam proses perjalanan sekali lagi gitu ya. Persentase ini. Setiap persentase ini yang berubah. Akan membuat hasil yang juga berubah total. Artinya gini teman-teman. Jadi setiap proses penjualan selalu akan punya beberapa langkah gitu ya. Seperti langkah ini tadi. Yang akan membuat apakah gitu ya. Jumlah followers kita sekali lagi. Akan bisa berpengaruh pada seberapa laris kita jualan. Itu karena bukan tergantung dari jumlah followersnya aja. Saya bilang followers akan berpengaruh sekali. Benar gitu ya. Dengan catatan. Followersnya bukan beli, bukan bot gitu ya. Dan followers aktif maksudnya seperti itu. Saat followers itu followers aktif. Maka teman-teman bisa kebayang bahwa ya prosesnya akan sangat efisien banget. Sangat akan bisa membuat atau memberikan gambaran. Bahwa ya followers itu akan berimplikasi pada jumlah penjualan kan gitu. Tetapi tidak sepenuhnya gitu ya. Dampaknya kesana. Karena bisa jadi ya tadi ya. Jumlah konversi pada reach. Sekali lagi jumlah konversi pada leads akan berpengaruh gitu ya. Jadi reach, lead, dan sales ini akan berpengaruh pada setiap prosesnya. Membuat ya tingkat konversi yang jauh lebih penting untuk teman-teman pahamin gitu ya. Terkait dengan gimana kaitannya antara followers dengan penjualan. Karena setiap proses akan punya dampak dan konversinya masing-masing. Kalau misalnya reach itu bagus tapi ternyata nggak menarik kemudian ya orang nggak banyak yang tertarik gitu ya. Nggak banyak yang kotak ya sebanyak apa followers Anda ya nggak bakal juga efektif dan efisien gitu ya. Sama halnya saat kita sudah dapat banyak prospek tapi nggak ada yang follow up. Tidak ada yang tidak melakukan apa namanya tidak melakukan nggak gercep gitu ya. Nggak cepat merespons kemudian mereka juga udah hilang semangat untuk beli dan banyak aspek lain yang membuat ya akhirnya penjualan itu juga hilang. Artinya konversi penjualannya juga nggak meningkat. Dan membuat ya implikasi pada penjualan larisnya juga hilang gitu ya. Jadi sekali lagi ini proses gitu ya kita harus paham sekali lagi bahwa jumlah followers itu memang berpengaruh pada jumlah penjualan atau laris apa nggaknya sebuah akun atau bisnis. Tetapi bukan sepenuhnya faktor cuma jumlah followers. Karena jumlah dari rasio konversi tadi di masing-masing fase penjualan itu akan berpengaruh besar juga pada setiap proses ini. Nah semoga Anda bisa kebayang gitu ya kalau nggak saya sangat menyenangkan Anda untuk mengulang lagi video ini. Karena saya yakin pengulangan itu adalah pembelajaran yang sangat baik gitu ya saat Anda bisa memahami apa yang tadi saya jelasin. Dan Anda perlu petain seperti apa proses penjualan Anda juga. Anyway kalau memang Anda punya hal yang Anda bingungkan silahkan tulis di komentar juga gitu ya. Kalau Anda punya masukan silahkan juga feel free buat tulis di komentar. Kalau punya ideas apapun buat yang kita perlu bahas sama-sama gitu ya. Tuliskan juga di komentar dan pastikan Anda juga subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita gitu ya. Terkait dengan gimana cara memasarkan melalui media sosial dan kurang lebih itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.